Saya bukan basicnya pelawak, saya kan ya lebih dulu dinyanyi, kemudian acting, gak ada sama sekali basic pelawak. Akhirnya saya belajar secara gak langsung dari teman-teman, sule, parto gitu ya, bagaimana sih orang berkomedi. Itu beban sih mbak, menurut saya pelawak-pelawak itu orang-orang cedas ya. Karena bagaimana cara membuat mood orang dari dia menonton tiba-tiba ngakak. Kalau saya prinsipin gini, garing gue garing, kan gue basicnya bukan pelawak. Tapi kalau sule, parto, garing, ya pelawak garing. Orang-orang banyak bilang, gila ya lu bisa mas sule lama ya. Ya itu mungkin juga rezeki. Saya mas sule ibaratnya kayak sendok sama sendal. Saya sendok, dia sendal. Mas Andre kan bikin Youtube Taulani TV. Itu isinya apa aja. Terus siapa sih yang tiba-tiba men-trigger. Jadi gini mbak, Youtube itu dulu yang mulai dulu sebenarnya sule. Sule itu dari 2015 dia udah mulai. Nah cuman saya melihat itu tuh, ngapain sih orang udah sibuk disyuting di TV, pakai syuting-syuting lagi Youtube kan. Terus bikin-bikin gitu, terus nanti di-upload. Apaan maksudnya? Saya pikirin gak ada sesuatu yang menantang gitu loh. Yaudah saya cuman ngeliatin aja. Lama-lama ketika udah mulai berjalan, temen-temen dari Net TV waktu itu, temen-temen dari Net TV bilang, Mas, lu gak bikin Youtube juga mas kayak sule? Wah ngapain gue? Lagian apa yang mesti diangkat? Konten gitu ribet lah saya gak ngerti. Akhirnya udah mas, lu tinggal syuting aja kita yang bikin. Mereka lah yang bikin tuh. Mas Antri ini kan jago banget di impersonate. Jadi siapa, jadi siapa, jadi siapa. Nah itu kan mungkin kalau di televisi, ada sesuatu yang mas Antri gak bisa luapkan karena ada pakem-pakem. Nah di Youtube ini mas Antri sikat semua deh. Keluarin semua yang mas Antri improvisasi. Dibikin lah mbak, Youtube itu. Temen-temen tuh yang bikin ini, saya sih pokoknya tinggal syuting aja. Begitu, bikin tuh viral. Jadi trending. Jadi beberapa kali bikin konten Youtube, trending terus. Wah lama-lama saya mulai berpikir, wah kayaknya seru juga nih saya bilang gitu. Mainan baru ya? Mainan baru, main. Akhirnya yaudah deh, saya mulai seriusin mbak. Awal-awal masih nyewa kamera, nyewa clip-on gitu-gitu. Lama-lama akhirnya karena udah seneng, kita ngodalin pelan-pelan deh. Saya beli kamera, saya beli segala macem. Akhirnya berjalan tuh mbak. Dari 2018 saya start. 2018, 2019 udah setahun, subscriber saya udah sejuta lebih. Cepet banget ya. Wah saya bilang nih apresiasi dan respon masyarakat oke. Makin tertantang mbak saya mbak. Wah kita bikin terus sih ide-ide kreatif apa. Nah karena saya orangnya ini gak mau mengkotak-kotakan, jadi gak mau urusannya cuma fashion doang atau enggak. Semua ada di Taulani TV. Jadi makanya saya berharap nonton Taulani TV tuh bisa menikmati konten-konten apapun disitu. Alhamdulillahnya lagi, ya saya orangnya memang bisa lah. Mau berbaur ke otomotif Ayu gitu. ke komedinya Ayu, ke keluarga Ayu, terus ke kuliner makan Ayu, jadi semua ada. Nah itu yang bikin makin meluas, ke subscriber Taulani TV. Hampir akhirnya saat ini udah mau masuk 5 juta subscriber nih mbak. Wah hebat dong ya. Terus senangnya lagi mbak. Banyak klien-klien yang percaya sama kita. Iya. Akhirnya, dalam setahun ini misalnya, udah banyak tuh yang... Sponsorin ya? Iya emang. Senang gini gitu. Wah Alhamdulillah deh saya bilang gitu. Artinya tingkat kepercayaannya tuh udah cukup bagus. Ya mungkin Rans juga salah satu menjadi inspirasi saya juga ya. Bapak, family gitu ya. Itu juga bagus. Makanya ya sekarang tuh memang dengan era digital ini, kita banyak peluang terbuka ya untuk semua orang asal bisa. Tadi berinovasi ya. Mas Anaheep, Anaheep gapasih? Tiga. Tiga. Jadi tiga-tiganya aktif nge-bank? Enggak, yang dua aja. Yang cowok-cowok. Yang cowok-cowok. Saya sih masih kecil lah dia. Masih senangnya tiktokan aja. Kalau abang-abangnya ini udah serius di band gitu. Wah, seneng dong ya? Ada yang rusin bakap. Saya seneng. Begitu saya lihat, wah ternyata mereka mainnya keren ya. Saya pikir cuma asal-asal main genjirang-genjirang ternyata serius dan bagus gitu. Yaudah lah, saya support sekarang. Kebetulan kita punya platform YouTube, kemudian ada studio rekaman di rumah. Yaudah saya fasilitasin. Jadi malah bisa juga buat konten ya. Buat mereka juga berekspresi ya. Seru banget sih. Ya saya bisa kolaborasi sama Mbak Hati. Nah dengan YouTube ini juga bikin apa ya? Saya punya peluang untuk bisa kolaborasi dengan orang-orang hebat. Contoh misalnya Mbak Hati, kemudian Pak Sandiaga Uno. Terus sama Pak Bamsud. Pak Bamsud. Pak Bamsud. Pak Bamsud. Pak Bamsud. Saya akhirnya bisa kenal ya. Kenal. Jadi networkingnya tambah luas ya. Karena mereka-mereka juga ternyata punya YouTube channel gitu loh. Akhirnya ya gue udah kita kolaborasi. Di dunia komedi ini Mas André kan udah terkenal banget ya. Dan hampir semua program yang ada tuh selalu banyak banget yang menyukainya. Tapi sebetulnya susah gak sih jadi pelawak? Nah saya juga gak ngerti. Tiba-tiba saya terjerumus menjadi seorang komedian. Saya bukan basicnya pelawak. Saya kan ya lebih dulu dinyanyi, kemudian acting. Gak ada sama sekali basic pelawak. Ya karena dulu dia dapet kesempatan di OVJ. Akhirnya saya belajar secara gak langsung dari temen-temen. Sule, Parto gitu ya. Bagaimana sih orang berkomedi. Itu beban sih mbak. Karena saya gak tau cara ngelawak gimana. Kalau mereka memang dasarnya pelawak. Udah tau kan cara gimmick atau mimick muka yang gimana. Saya kan lucunya dari mana orang muka model gini kan. Tapi lama-lama kesini jadi lucu lho mukanya. Akhirnya banyak bergaul dengan orang-orang pelawak itu. Ya udah kebawa aja di saya mbak. Terus mau mencoba mempunyai karakter tuh akhirnya timbul sendiri. Ya mungkin karena saya orangnya apa adanya. Jadi ngelawak tuh kadang-kadang buat saya asalnya letuk aja gitu. Tapi buat orang lucu. Itu istilahnya dibilang saya pelawak natural. Katanya gitu. Jadi gak mau berusaha lucu. Tapi orang ngeliat lucu. Saya juga gak ngerti. Itu gift kali dari Allah juga ya. Dan belajar ngelawak tuh tidak ada teorinya mbak. Jadi memang langsung praktek. Kita sering-sering bergaul dengan mereka-mereka. Akhirnya lama-kelamaan kita pasti akan mempunyai apa namanya. Aura itu sendiri gitu. Mas tapi kalau menurut aku ya. Seorang komedian tuh perlu kecerdasan yang tinggi. Bener gak sih? Betul mbak. Menurut saya pelawak-pelawak itu orang-orang cerdas ya. Karena bagaimana cara membuat mood orang dari diem nonton tiba-tiba ngakak. Atau kemudian juga dalam sepersekian detik dia harus bisa membuat sebuah jokes yang pecah. Karena kan gak mudah mbak. Terus tektokan. Ada yang ngelempar, ada yang nganji, ada yang ngebom gitu kan. Nah itu kan sebetulnya kalau ditulis di buku emang ada. Tapi dipraktekannya gak semudah itu loh. Betul. Iya kan gitu. Ya contoh kayak dulu saya yang kalau nyanyi jadi vokalis. Mungkinkah saya tiba-tiba suara lagi gak enak atau gak hafal lupa lirik. Saya kasih penonton. Penontonnya nyanyi semuanya. Kita kan selalu. Coba kalau jadi pelawak. Begitu gak lucu. Kasih penonton. Ayo ngelawak semuanya. Gak mungkin penonton semua. Satu penonton seluruh ngelawak gitu. Ya itu memang bener. Pelawak tuh tingkat kecerdasannya cukup. Iya karena harus tek-tok kan baca lawan juga ya. Tapi Mas Andrey pernah gak garing? Pernah banget. Awal pernah banget. Kalau saya prinsip gini. Biarin gue garing. Kan gue basicnya bukan pelawak. Tapi kalau Sule, Parto garing. Ya pelawak gak. Kalau saya kan basicnya lebih kawas. Jadi beban lebih ringan gitu. Mas Andrey kan berteman sama Sule lama ya? Udah berapa lama? 2008 sampai sekarang 12 tahun. 12 tahun itu dimulai dari mana? OVJ. OVJ. Ketemunya disitu? Ketemunya disitu. Oh Sule lebih dulu jadi pemain tetap. Saya tuh waktu itu sebetulnya hanya bintang tamu. Tapi ketika akhirnya program OVJ ini harus formasinya. Ada yang istilahnya yang lumayan lah gitu ya. Wajahnya lumayan. Wajahnya lumayan gitu ya. Untuk pemanis lah katakanlah begitu ya. Karena kan Sule ya begitu ya kan. Parto ya udah ketuaan gitu ya. Nunung ya begitu gitu. Ajis gagap gitu. Nah mesti ada yang lumayan nih gitu. Kandidatnya saya sama Ferry Mariadi. Oh iya iya iya. Ternyata akhirnya tim memutuskan menanya juga ke Sule dan lain-lain. Kayaknya antre aja deh gitu. Ya mungkin juga ini jalan Allah juga. Saya masuk lah disitu. Ya lewat semua mbak. Kediri saya masuk gitu kan. Pasti friends juga. Paling ganteng itu ya maksudnya. Ya pada saat itu mbak. Akhirnya yaudah lah. Sambil belajar nyemplung disitu. Nah sama Sule itu sampai sekarang karena Sule itu menurut saya dia pelawak yang cedas. Dia semua bisa mbak. Dia talentanya luar biasa. Bukan hanya bisa melawak tapi dia bisa main-main musik terus kemudian dia bisa nari. Jadi memang dia seniman banget. Jadi saya banyak belajar dari Sule sih. Dikasih kesempatan dan diberikan juga ilmu-ilmu ngelawak dari dia gitu. Walaupun sebetulnya saya sama Sule lebih dulu saya ke dunia entertain. Oh iya. Stinky lebih dulu. Tapi kan nyanyi terus sinetron ya. Sule pernah meminta tanda tangan saya dulu saya gak kasih. Saya lupa. Iya beneran waktu itu. Boong. Yang bener. Waktu itu di stasiun TV TPI. Waktu itu ada acara. Saya band Stinky jadi bintang tamu. Sule waktu itu jadi peserta pelawak api. Kalau peserta kan. Oh dia masih peserta dulu ya. Dulu masih di emper-emperan begitu. Saya udah bintang ya kan. Masuk studio. Wah Andre. Andre katanya. Masa Andre. Dia nyapa. Oh iya. Saya bilang gitu. Saya lewat aja gitu. Tapi akhirnya ketemu lagi di WPJ. Saya belajar sama dia. Jadi partner ya. Partner sekarang. Gitu. Ya. Apa namanya. Sule biar di tengah. Dia juga memang orang yang memang pinter. Cerdas dalam melawak juga. Memang karakter dia tuh memang agak keras orangnya. Wajar sih menurut saya. Seorang seniman tuh pasti punya. Idealisme. Idealisme tinggi gitu. Tapi alhamdulillahnya. Saya bisa berpantas sampai 12 tahun sama dia. Orang-orang banyak bilang. Gila ya lu bisa sama Sule lama ya. Ya itu mungkin juga rezeki. Saya sama Sule ibaratnya kayak. Apa namanya. Ibaratnya sendok sama sendal. Kenapa? Kenapa sendok sama sendal? Jauh banget. Bukannya sendok sama garpu. Jadi ya saling-saling mengisi. Mungkin saya doang kali ya. Yang bisa mengerti dia. Kadang-kadang saya berpartner dengan temen. Kan bukan hanya soal pekerjaan. Tapi juga kita memahami. Karakternya orang gimana sih. Kebetulan saya orang ini kan pengalah banget. Bener. Masa sih? Boong. Jadi ketika Sule lagi tinggi. Ya saya yang nahan. Saya yang ngerdam. Makanya sampai sekarang cocok. Dan dia kalau gak ada saya tuh kayak kehilangan. Mas Sule itu. Oh gitu? Serius? Bener. Makanya anak-anaknya Sule itu cakep-cakep. Karena Sule berpartner sama saya. Jadi auranya saya dapet ke anak-anaknya. Iya, iya. Anaknya cakep-cakep. Dia gak mau mengakui aja. Dia semuanya mau mengakui aja. Tapi Mas Andrey gak pernah selek tuh Mas Sule tuh? 12 tahun. Kamu lah gak pernah. Kalaupun selek, ya sebentar aja. Habis itu kita baik lagi. Saya duluan pasti. Karena gini, kita nyari makan sama-sama. Istilahnya periuk nasi kita di televisi. Apalagi kita dapet program bareng. Terus kalau saya selek sama dia. Saya egois. Saya merasa bener sendiri. Dia juga begitu. Nanti rezekinya jadi gak ada. Iya. Jadi putus rezekinya. Sayang. Yaudah lah. Saya aja deh yang mengalah. Saya yang ngalamin dia. ... selamat menikmati